Oke teman-teman, kita lanjutin cerita ke episode ke-64 Dimana sebelumnya Imli diceritakan masuk penjara gara-gara ulah dari Malini teman-teman Singkat cerita, ternyata di penjara Imli disana bersama dengan Satyakan Disana Imli bercerita kepada Satyakan apa yang sebenarnya terjadi Kemudian Satyakan pun bersiasat dan mengatakan kepada Imli Kau akan keluar dari penjara ini Kemudian siasat pun dimulai saat jam menunjukkan waktu yang tepat Disana Satyakan melempar batu ke sel milik Imli Disana Satyakan melempar batu menggunakan makanan Yang membuat petugas bertanya, kenapa kau melempar-lempar makanan Dan akhirnya petugas tersebut masuk ke dalam sel Satyakan Satyakan pun memancing dan menahan petugas tersebut di dalam sel milik Satyakan Di saat bersamaan Imli berusaha menyalakan api menggunakan batu yang dilempar oleh Satyakan menggunakan makanan tadi Singkat cerita, batu berhasil menyalakan api dan membakar kain disitu Kemudian Imli pura-pura batu dan pingsan Dan akhirnya petugas pun membawa Imli keluar dari sel karena Imli pingsan Saat itulah kesempatan kabur terbuka lebar teman-teman Saat Imli berhasil kabur, dia mengajak Satyakan untuk ikut bersamanya Namun Satyakan menolak dan dia memilih untuk bertanggung jawab di dalam penjara Dia pun menugaskan Imli untuk segera berangkap Satyakan pun memberikan surban kepada Imli untuk digunakan sebagai penutup wajahnya Aryan pun yang masuk ke dalam kantor polisi untuk membebaskan Imli Berpapasan sebenarnya dengan Imli Namun dia tidak menyadiri bahwa itu Imli Kemudian saat Aryan menanyakan keberadaan Imli kepada polisi Polisi mengatakan bahwa Imli telah melarikan diri Sontak Aryan pun marah-marah teman-teman Dan baru sadar bahwasannya tadi orang yang papasan itu adalah Imli Aryan pun mengejarnya teman-teman Namun di sana Ibu Malini langsung memerintahkan bawahnya untuk mencari Imli Dan singkat cerita Imli pun berhasil ditemukan oleh anak buah Ibu Malini Mereka pun mengatakan bahwa mereka telah menemukannya Ibu Malini pun mengatakan untuk langsung sikat habis saja Imli Supaya dia tidak lagi mengganggu hubungannya Aditya dengan Malini Saat mereka akan melakukan aksi tersebut Tiba-tiba sebuah mobil hitam melintas dan sontak hal tersebut Langsung menghentikan dan mengkagalkan rencana mereka Ternyata mobil tersebut adalah mobil dari ayah Imli dan ayah Malini teman-teman Dia pun memberikan tumpangan kepada Imli Dan mengatakan kepada Imli bahwa dia akan selalu melindungi Imli Dia berjanji tak akan pernah mengecewakan Imli Akhirnya pun Imli meminta turun di sebuah stasiun bis Imli pun melanjutkan perjalanan dengan naik ke atas bis Namun saat akan naik ke atas bis Imli terpleset Dan akan jatuh teman-teman Namun di saat yang tepat Aryan datang dan menahan tubuh Imli Hingga akhirnya Imli gagal terjatuh Saat hal tersebut lagu romantis pun diputar teman-teman Ya begitulah teman-teman Akhirnya mereka pun mengenang semua masa-masa sulit Imli Dimana saat Imli sedang kesusahan Disitu pasti ada Aryan yang menyelamatkannya Begitu dulu teman-teman Untuk episode ke-63 kali ini Kita akan berjumpa lagi di episode ke-64 Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen teman-teman Oke bye-bye Oke teman-teman kita lanjutin cerita ke episode ke-64 Dimana sebelumnya Imli diceritakan masuk penjara Gara-gara ulah dari Malini teman-teman Singkat cerita Ternyata di penjara Imli disana bersama dengan Satyakan Disana Imli bercerita kepada Satyakan Apa yang sebenarnya terjadi Kemudian Satyakan pun bersiasat Dan mengatakan kepada Imli Kau akan keluar dari penjara ini Kemudian siasat pun dimulai saat jam menunjukkan waktu yang tepat Disana Satyakan melempar batu ke sel milik Imli Disana Satyakan melempar batu menggunakan makanan Yang membuat petugas bertanya Kenapa kau melempar-lempar makanan Dan akhirnya petugas tersebut masuk ke dalam sel Satyakan Satyakan pun memancing dan menahan petugas tersebut di dalam sel milik Satyakan Di saat bersamaan Imli berusaha menyalakan api menggunakan batu yang dilempar oleh Satyakan menggunakan makanan tadi Singkat cerita Batu berhasil menyalakan api dan membakar kain disitu Kemudian Imli pura-pura batu dan pingsan Dan akhirnya petugas pun membawa Imli keluar dari sel karena Imli pingsan Saat itulah kesempatan kabur terbuka lebar teman-teman Saat Imli berhasil kabur dia mengajak Satyakan untuk ikut bersamanya Namun Satyakan menolak dan dia memilih untuk bertanggung jawab di dalam penjara Dia pun menugaskan Imli untuk segera berangkat Satyakan pun memberikan surban kepada Imli untuk digunakan sebagai penutup wajahnya Aryan pun yang masuk ke dalam kantor polisi untuk membebaskan Imli Berpapasan sebenarnya dengan Imli Namun dia tidak menyadari bahwa itu Imli Kemudian saat Aryan menanyakan keberadaan Imli kepada polisi Polisi mengatakan bahwa Imli telah melarikan diri Sontak Aryan pun marah-marah teman-teman Dan baru sadar bahwasannya tadi orang yang papasan itu adalah Imli Aryan pun mengejarnya teman-teman Namun disana Ibu Malini langsung memerintahkan bahwanya untuk mencari Imli Dan singkat cerita Imli pun berhasil ditemukan oleh anak buah Ibu Malini Mereka pun mengatakan bahwa mereka telah menemukannya Ibu Malini pun mengatakan untuk langsung sikat habis saja Imli Supaya dia tidak lagi mengganggu hubungannya Aditya dengan Malini Saat mereka akan melakukan aksi tersebut Tiba-tiba sebuah mobil hitam melintas Dan sontak hal tersebut langsung menghentikan dan mengagalkan rencana mereka Ternyata mobil tersebut adalah mobil dari ayah Imli dan ayah Malini teman-teman Dia pun memberikan tumpangan kepada Imli Dan mengatakan kepada Imli bahwa dia akan selalu melindungi Imli Dia berjanji tak akan pernah mengecewakan Imli Akhirnya pun Imli meminta turun di sebuah stasiun bis Imli pun melanjutkan perjalanan dengan naik ke atas bis Namun saat akan naik ke atas bis Imli terpleset dan akan jatuh teman-teman Namun di saat yang tepat Aryan datang dan menahan tubuh Imli Hingga akhirnya Imli gagal terjatuh Saat hal tersebut lagu romantis pun diputar teman-teman Ya begitulah teman-teman Akhirnya mereka pun mengenang semua masa-masa sulit Imli Dimana saat Imli sedang kesusahan Disitu pasti ada Aryan yang menyelamatkannya Begitu dulu teman-teman Untuk episode ke-63 kali ini Kita akan berjumpa lagi di episode ke-64 Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen teman-teman Oke, bye-bye 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 Bye-bye